hai 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 Bunda disini saya sudah menyiapkan benang poli Indokilab yang warna abu-abu saya siapkan kepadu ini ya disini saya mau bikin simpul awalan dulu Oke seperti ini kaitkan saja kemudian saya mau bikin 50 rantai memanjang seperti itu yang nantinya saya akan membuat alastasnya jadi nanti alastas itu tergantung pada kebutuhan lebar dan di tas yang akan kita bikin disini saya mau bikin tas yang agak besar saya punya 50 tapi kalau mau yang lebih kecil bisa 40 atau 45 rantai ya tergantung nanti kebutuhan dari tasnya seperti ini ya tusuk lantai hai 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 Oke kita udah mau hampir 50 agak panjang juga ya kemudian saya akan mau bikin tusuk single bolak-balik tambah satu rantai untuk naik ke atas kemudian ambil untuk kita membuat tusuk single seperti ini Oke saya harap kalau nanti kecepatan bisa di agak lambatin ya videonya di YouTube seperti ini kita bikin single bolak-balik tentunya dengan 50 tusuk single lagi ya oke selanjutnya sampai ujung selamat menikmati oke ini udah hampir sampai ujung nah nanti hasilnya seperti ini kita udah dapat sampai ujung satu rantai ke atas kemudian balik kemudian mulai lagi dengan tusuk single satu lubang satu tusuk single jadi nanti tetap jumlahnya ada 50 tusuk single oke ya lanjut sampai ujung nanti kita lihat alasnya udah mulai melebar ini udah sampai ujung kemudian kita mau single bolak-balik lagi satu rantai ke atas kemudian balik kemudian satu lubang satu lubang satu tusuk single tetap dengan isian 50 tusuk single oke lanjut nanti terus prosesnya berulang tusuk single bolak-balik nanti kita akan mendapatkan lebar tas yang sesuai dengan yang kita inginkan nah ini adalah lebar tas yang sudah saya buat kurang lebih nanti panjangnya ada 100 cm lebih boleh kurang boleh kemudian selanjutnya saya akan memutari alas ini dengan tusuk single jadi biar dia lebih mudah untuk dirajut untuk naik ke atas ya kemudian jangan lupa untuk pojok-pojokan kita kasih 3 tusuk single tujuannya agar pas tidak berkerut di bagian pojokan kemudian kita lanjutkan satu lubang satu tusuk single seperti ini oke ya seperti ini satu lubang ini 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 kita udah mau siap-siap untuk pojokan disini saya akan kasih tiga tusuk single di pojokan seperti ini sekaligus nanti bagian pojokan disini akan saya kasih lubang untuk tali tasnya seperti ini saya mau bikin rantai oke untuk lubangnya saya akan beri tiga tusuk rantai kemudian saya loncat tiga lubang mulai disini ya mulai dengan besok single lagi jadi kita udah dapat lubang seperti itu kita mulai dengan besok single lagi sampai ujung ya nanti sebelum sampai ujung di sebelah kiri nanti kita bikin lubang yang sama seperti di proses ini tadi kita udah siap-siap bikin lubang dengan proses yang sama tiga rantai kemudian loncat tiga lubang maksudnya dan untuk pojokan tetap kita kasih tiga tusuk single Oke lanjutkan sampai satu putaran ya untuk kita mendapatkan sisi yang lebih rapi kita mau langsung naik ke atas ya kita akan membuat bagian tasnya untuk badan tas ini kita akan mulai dengan tiga rantai ke atas kita akan memulai dengan tiga atau tusuk triple seperti ini ya tusuk triple kita kaitkan seperti ini kait-kait dua kali putaran untuk hakpannya kemudian ditarik-ditarik seperti ini kalau mungkin dirasa kurang ini kurang bisa melihat lebih tinggi lagi silahkan nih ya dilambatkan jadi di luar kaitkan kemudian satu lubang satu tusuk saja ya seperti ini ya lanjutnya sampai satu putaran yang penuh kita selesai layer pertama Oke nanti pembuatan bagian tas ini kita akan bikin perlayar ya jadi bukan kayak melingkar kayak rumah siput itu enggak jadi karena memang akan kita kita tambahkan hiasan bumbay-bumbay di badan tasnya itu untuk sisi pojokan tetap satu lubang satu tusuk triple ya di sini total layer pertama ada 144 dosuk dan di sini kita lihat kita mau mengakhiri beri dengan sedikit tusuk set kemudian kita mau pindah ke layar yang kedua kita mau bikin rantai lagi oke kita mau bikin tiga rantai kemudian kita mau lanjut dengan tusuk triple satu lubang tetap satu dengan satu tusuk triple lanjut ya sampai selesai layer yang kedua ini ya proses ini sama nanti berulang tergantung nanti kita mau kebutuhan tinggi tasnya berulang jadi saya skip saja beberapa video sebelumnya karena memang ini hanya perulangan dan proses yang sama intinya adalah tusuk triple yang nanti kebutuhan keatasnya tergantung selera kita ya setelah banyak proses tusuk triple di sini udah dapet nih satu kantong tusuk triple seperti ini bagian atas jangan diputus dulu ya kita masih mau sisanya nah kita lanjut untuk bikin rombai-rombai dengan benang warna kuning kurang lebih nanti saya nyelin di pijalah bulung benang kuning setiap satu rombai-rombai nanti saya butuh sekitar tiga layer untuk tusuk triple yang sudah kita buat tadi nah rombai-rombainya nanti terpasang seperti ini oke ya tiga layer untuk masing-masing satu rombai-rombainya nanti hasilnya seperti ini oke saya sisain satu nih satu layer untuk bikin rombai-rombai contohnya seperti ini jadi tiga layer ini akan saya gunakan oke saya akan memulai pada sebarang titik saja saya menggunakan benang kuning seperti ini benangnya sudah saya ikat kemudian saya akan mulai di layer yang ketiga oke prosesnya seperti yang diatasnya nah seperti ini akan saya mulai ikat benang kemudian ambil nah kita mulai tiga tusuk rantai oke oke benang sisanya kita slip-slipkan disini biar dia lebih rapi kemudian tusuk single dan kemudian tiga rantai lagi namanya kita tinggal disini kemudian tusuk single lagi jangan lupa nanti kita kasih skip ya selisih dua lub atau dua tusuk disini dan lagi tusuk single lagi kemudian tusuk single lagi kemudian rantai lagi terus lanjut sampai satu putaran karena nanti rantai-rantai yang akan kita bikin ini sebagai dasar untuk membuat kipas-kipas atau rombai-rombai jadi di pas yang sudah kita bikin tadi oke ya lanjut sampai satu putaran prosesnya sama ini sudah hampir satu putaran jadi nanti kita akan dapat 144 di bagi dua ya ya kurang lebih nggak disitu kita bicara kurang lebih tidak bisa sakrak seperti ini kemudian kita akan menunjukkan pembuatan kipas kita mulai dari ujung ya ujung dari tusuk rantai dari sini mulai dari besi tengahnya kemudian kita mau bikin kipas di sini kemudian kita mulai dengan tusuk double untuk isi untuk kipasnya 5 tusuk double lagi lagi kita udah dapat 5 kipas sudah jadi kemudian ikan dengan tusuk single kemudian 3 rantai kemudian masukkan tusuk single kemudian 3 rantai lagi tusuk single lagi dan kita akan memulai membuat kipas dengan isian 5 tusuk double mulai disini 1 kemudian 2 kemudian 3 kemudian 4 kemudian 5 oke 1 kipas yang didapat masukkan kipas yang kedua sudah didapat kemudian tusuk single ulangi prosesnya ya kurang lebih sama selamat menikmati oke nanti bentuknya akan seperti ini beberapa kipas yang akan kita bikin layer-layer kipas ya oke kita lanjutkan prosesnya yang berhampir 1 putaran oke kita mau selesaikan disini oke karena kita tadi bikin dari ujung dari atau tengah-tengah di rantai kita akan bikin rantai juga disini kemudian tusuk single kemudian 3 rantai lagi 3 rantai terakhir nah kita udah dekat 1 putaran full disini oke seperti ini kemudian kita mau siap-siap ke atas kita kasih tusuk slip karena kita akan memulai dari bagian kipas bagian atas kipas layer selanjutnya kita akan bikin rantai saja kita akan memulai pada bagian kipas yang sebelah sini ya kita kasih slip lagi kemudian kita kasih tusuk single intinya adalah kita akan memulai pada sisi sebelah sini ya sebelah tusuk yang ada disini ya kemudian 3 rantai karena untuk dia tadi kipas jadi kita atas kipas kita kasih satu lengkungan dari rantai seperti ini kemudian tusuk single oke seperti ini ya lanjutkan prosesnya masuk disini satu single kemudian rantai lagi kipas ini akan kita kasih tusuk single tapi disini akan saya bergi ya disini tusuk single kemudian rantai lagi yang lengkungnya pas diatas kipasnya kemudian disini tusuk single lagi nanti bentuknya seperti ini kemudian rantai lagi jadi dalam satu lengkung kipas nanti ada dua tusuk single diatasnya seperti ini oke lanjut ya sampai satu putaran sudah hampir satu putaran kita akan mengakhiri layer ini dengan tiga tusuk rantai kemudian kita mau siap-siap untuk layer kipas yang kedua kita kasih disini tusuk untuk mengakhirinya atau boleh dikati kita beri tusuk sim atau nanti kita juga bisa memotongnya bisa juga kasih single ya intinya kita mau memulai kelajutan ini awalan dari pembuatan kipas ini mulai dari tengah-tengah rantai yang kita bikin tadi kita boleh berikan tusuk slip yang panjang seperti ini bisa memulai membuat kipas tepas setengah-tengah pada diantara dua kipas di bawahnya ini nah kita mau bikinnya disini nih di bagian jempol kiri saya nah kita isi kipas dengan pola yang sama lima tusuk double tusuk single kemudian mulai lagi dengan tiga rantai tusuk single lagi kemudian tiga rantai lagi oke lanjutkan prosesnya ya untuk layer kedua ini disini hanya perulangan saja kita lanjutkan ya prosesnya sampai kita mendapatkan satu putaran selamat menikmati selamat menikmati disini prosesnya sudah hampir selesai kemudian saya mau kasih tusuk single dan saya akan mengakhiri dengan rantai disini kita kasih rantai yang disini tadi yang kita bikin slip-slip panjang tadi ya kalau mau lebih rapi kita terus dapat hasil kemudian kita mau mengakhiri layer yang kedua ini kita sudah dapat satu putaran penuh kemudian saya akan melanjutkan prosesnya memulai dengan sisi sebelah sini sebelah sini saya akan memulai membuat kipas maksudnya rantai yang akan saya mulai dari ujung kipasnya tiga rantai lagi kemudian single kemudian tiga rantai lagi oke nah disini akan saya ulangi prosesnya seperti yang sebelumnya kita akan membuat rantai dulu sebelum kita membuat kipas-kipasnya oke ya prosesnya sama seperti kita bikin di awal tadi oke lanjut nanti hasilnya seperti ini kipas-kipasnya ada tiga layer oke ini adalah hasil yang sudah selesai seperti ini carikan kemudian nanti bagian ujung dari rajutan akan kita batasi dengan atau kita pertajam dengan warna abu-abu rajutan abu-abu seperti ini proses rajutnya sama disini hanya saya akan membuat tusuk single saja disini tusuk single untuk rajutan ini saya akan memulai dengan benang abu-abu sembarang saja nanti kita memulainya dan intinya adalah kita akan memutari rajutan dengan tusuk single ya seperti ini oke warna disini adalah saya bikin ujung kipas saya akan membuat sedikit bentuk lancip disini yang akan saya isi dengan dua rantai dan nanti hasilnya seperti ini ambil lancip oke ya lanjut dengan tusuk single ya oke mudah setelah banyak layer disini akhirnya jadi juga tinggi tas yang saya harapkan kemudian bagian atas karena saya ingin tampil lantas lebih tinggi nah saya mau mengelilingi dengan tusuk single seperti ini tusuk single saja simple setinggi yang kita harapkan yang benar-benar sisa nanti kita boleh mempertin di belakang rajutan seperti ini ya oke lanjut setelah banyak putaran nanti saya dapatkan hasil seperti ini nah saya mau siap-siap untuk membuat lubang serutnya akan saya isi dengan lubang 12 lubang 6 untuk bagian depan dan 6 untuk bagian belakang jadi ukuran lubang atau jarak antar lubang tidak saya kasih latasan ya terserah kita mau jarak berapa yang penting disini saya tasnya bentuknya simetris ya ini saya akan bikin lubang satu lubang disini saya akan isi lima rantai kemudian saya skip lima rantai lima lubang disini kemudian saya mau bikin tusuk single oke disini saya skip kita tutup disini kemudian saya beri empat tusuk single satu lubang sudah jadi kita mau lubang yang kedua dengan proses yang sama rantai lagi kemudian empat tusuk single lagi kemudian lima rantai lagi saya skip lima lubang oke nah disini kita udah dapat tiga lubang nih nah disini saya hanya ingin membuat tampilan sisi kanan dan sisi kiri simetris sehingga bagian tengah-tengah ini akan hanya akan saya kira-kira ya kira-kira nanti batas tengahnya ada berapa tusuk single itu tergantung dari banyak rumpang atau beberapa rumpang yang kita bikin nah saya akan memberikan tusuk single disini selagi timang-timang dirasa-rasa seperti menetif kurang simetris ini saya tambahin lagi tusuk singlenya kira-kira disini oke kita bikin lubang lagi lima tusuk rantai kemudian tusuk single empat tusuk single dan kerantai lagi kemudian empat tusuk single kemudian kerantai lagi kita skip lima lubang dan lanjut ya jadi depan belakang juga harus simetris caranya sama depan 6 lubang belakang juga 6 lubang oke ya boleh kita lanjutkan oke lubang-lubangnya udah jadi yang bagian depan kita selesaikan yang bagian belakang ya setelah bagian belakang selesai nah kita akan putarin dengan tusuk single sesuai dengan tinggi tas yang kita harapkan ini putaran yang kedua masih kurang tinggi putaran ketiga udah dapet nih tinggi tas yang diharapkan nah selanjutnya disini saya akan bikin talinya nah tali saya sudah siapkan rajutan rajutan tusuk single untuk memutar seperti ini yang panjang masing-masing talinya kira-kira 110 cm ya jadi saya akan tekuk disini kemudian saya akan jahit tapi di dalamnya akan saya kasih tali biar dia lebih tebel kita pasang seperti ini kemudian saya mau jahit dengan benang jahit dengan benang jahit nilon ya biar dia kuat ini ya sekitar ada 6 putaran 6 kali putaran disini kita upet-upetin disini dan kita jahit ya ini saya menggunakan jarum dan benang benang nilon juga untuk khusus untuk jahit selamat menikmati hasilnya nanti seperti ini tepuknya nah kita sudah dapat 2 talinya jadi pasang panjangnya masing-masing 110 cm kita akan bikin tali tasnya masukin disini masuk-masukin saja kita bikin tali tas sekaligus serutnya jadi lebih praktis ini untuk bagian depannya sekarang kita ke bagian belakang bagian belakangnya ini fleksibel saja kita mau jahit atau mau kita tali saja juga gak apa-apa saya mau masukin ke lubang yang sudah kita bikin tadi ini ya kita masukkan oke nanti hasilnya seperti ini kemudian pada sisi dalamnya kita bisa ikat seperti ini atau kita juga bisa untuk menjahitnya oke tali tas ini akan saya jahit dengan sisi dalam tasnya alas ini ini alas tas yang akan kita jahit disini kita satukan tali dengan alasnya biar sebaik saja nanti menjahitnya seperti apa kita satukan lanjut ya terakhir jahitnya seperti itu makin kenceng dijahit mungkin bagus hasilnya kita udah dapet seperti ini nanti ujungnya belum terlalu rapi tapi kita udah dapet bentuk tasnya udah bagus kita anginnya seperti ini kita akan merapikan bagian dan sisi ujung tali ini saya mau bikin serutnya intinya adalah disini rantai yang kemudian saya putarin dengan tusuk singgau memutar ya kita masukin disini kemudian saya kasih kolik untuk dia lebih panjangin sisi yang pendor disini oke lanjut selanjutnya saya mau bikin untuk itu loncengnya bagian ujung tas ini saya akan beri rajutan lonceng oke saya mulai dengan rantai disini saya ikin 6 rantai atau 7 rantai terserah sih kemudian saya akan memutari dengan tusuk singgau disini saya isi dengan 12 tusuk singgau 12 12 12 14 akan lebih seperti itu jadi nanti menunggu yang kalian menerima lonceng selanjutnya kita memutar ya disini kita serup disini biar tidak ada yang terliwat biar tidak kelihatannya kenceng gitu kemudian kita bikin tusuk singgau memutar seperti ini yang ini saya isi satu tusuk dengan satu lupa dengan satu tusuk singgau saja oke lanjut ya oke kita juga berdua nanti hasilnya seperti ini kita pasang di ujung handle nya atau ujung serutnya kemudian saya mau jahit dengan benang dan jerung oke sudah siap nih ini bunda tasnya sudah siap digunakan dan 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 selamat menikmati